Intro West Bandit Kombi Parsolo mencatat kemenangan cukup besar atas Tangerang Hawks 7-7-5-8 Pada lanjutan kompetisi IBL Tokopedia 2022 di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Maret Hawks melambung pada kuartal pertama Mereka langsung melesat 9-0 lewat raihan poin Rizky Effendi, Denny Rai, dan Richard Ross Jr. Patrick Nicholas mengawali dua angka Hawks, 3 poin supply Rizky menjauhkan selisih Nixon gosel menambah angka West Bandit dibalas oleh Ardian Ariade Ross Jr. kemudian melesatkan tiga angka Nixon menipiskan selisih disusul oleh May Johnny, 17-11 3 poin Ariade dan 2 angka dari Denny menutup kuartal awal untuk keunggulan Hawks, 2-2-11 West Bandit bangkit pada kuartal kedua Serangan mereka makin tajam dan mampu mematahkan serangan Hawks Diawali oleh Gabriel Batistuta Gaburizki, disusul Nixon, Widyanta Putrateja, dan Samin Swins Bandit merebut kendali dan langsung memimpin 2-5-2-2 Hawks baru mencetak angka pertama lewat Ross Jr. ketika kuartal kedua tersisa 4,18 menit Swin dan Ariade berbalas tiga angka, Pringo dan Rizky berbalas 2 poin Dua free throw Rio DC direspon jam shot dua angka Ross Jr. The Bandits mampu mengemas 21 poin Dan Hawks hanya menyambar 9 angka pada kuartal kedua West Bandit unggul 1 angka menatap babak kedua 3-2-3-1 Keadaan tidak berubah pada kuartal terakhir The Bandits terus meneror jaringan Hawks Dan akhirnya menghasilkan 21 poin berbanding 15 angka yang didapat Hawks West Bandits meraih kemenangan 7-7-5-8 Swin mencetak 17 poin Gabu meraih 16 angka Dan Nixon mencatat 15 angka Patrick memenangkan 13 ribon plus 8 poin bagi West Bandits Ross Jr. menggapai double-double dengan 18 poin dan 12 ribon Jenny dan Ariadi sama-sama mengemas 14 angka Dan Rizky mengoleksi 10 poin Terima kasih telah menonton! sequik sub indo by broth3rmax